eh lampunya itu perlu kita nyalain gas ntar aku mau nyalain lampu dulu agak gelap oke gas hari ini aku sudah pakai telan panjang aku bingung sebenarnya mau memulai dari mana hari ini sepertinya pikiranku dan perasaanku hampa dan kosong yaitu perasaan kosong di dalam pikiranku di dalam hatiku semuanya merasa kosong oke gini aja guys teman-teman semua saya akan menceritakan pengalaman saya tadi sore waktu saya akan mengunjungi saudara saya waktu saya akan mengunjungi saudara saya tiba-tiba hujan cukup lebat sehingga saya memutuskan untuk berteduh yaitu tepat di sebuah area seperti kayak dialer lah ya dialer motor disana itu sudah banyak orang berkumpul untuk berteduh ku lepaskan helmku yang sudah basah dan jaketku ku biarkan melekat di tubuhku yang sudah basah ku lihat semua orang disana berteduh akhirnya aku mendapatkan tempat tepat di pojok di pojok tempat dialer motor tersebut tubuhku mulai merasa dingin lalu ku keluarkan sebatang rokok untuk menghangatkan tubuhku lalu terdengar sayup-sayup suaranya begitu merdu sekali itu sebuah nyanyian yang biasa tak asing di telingaku waktu itu aku kok mendengarkannya begitu sadu, begitu lembut, begitu indah mungkin aku bisa menyanyikan lagunya lagu biasa tidak asing di telinga kita selamat menikmati selamat menikmati mungkin teman-teman banyak yang sudah mengetahui apa itu lagu itu oke, saya menyanyikan saja satu bait, dua bait lagu biasa tidak asing di telinga kita jalan yang kau tempuh lewat dirim tangan untuk aku, anakmu ibu ku sayang masih terus berjalan Walau tak apa kaki, penuh darah, penuh nanah Seperti udara, kasih yang engkau berikan Tak mampu ku membalas Ibu Ibu Itulah Aku teringat Hujan Di luar Masih deras Teringat akan dosaku pada ibuku Karena aku merasa belum dapat membahagiakan ibuku Aku belum dapat membuat dia selalu tersenyum Ketika dia bersamaku Aku teringat Di saat dia sakit Aku belum dapat menemani dia selalu bersamaku Menolong saat dia hendak ke kamar mandi Hanya untuk sekedar berwudu Untuk melaksanakan solat tahajud Aku teringat saat ibuku Kangen dengan abang-abangku Kangen dengan adik-adikku Aku Aku belum bisa Belum bisa menghibur Belum bisa menghibur dia untuk melepas serindunya pada saudara-saudaraku Aku Untuk dia membuat tersenyum Di saat Aku ingin berangkat kerja Ibuku selalu setia dan mendoakan Supaya selamat dalam perjalanan pulang Dan pergi ke tempat tujuan Aku Aku berharap Saat merekam ini Ibuku tidak menyebarkan Aku Karena aku Takut Dia bersedih Maka teman-teman bersyukurlah Teman-teman yang masih mempunyai ibu Bahagiakan Bahagiakan dia Jangan seperti aku yang selalu melupakan ibu Doakan dia Doakan agar dia selalu sehat Amin ya Allah Waalaikumsalam Oh Mati lampu guys Bentar ya Nanti bisa kita lanjutkan Saya mau kebetulin lampunya dulu Oke Bentar ya Loh Loh Aku kok pakai sarung guys Itu aja guys Salam Youtuber Gitu ver Kepala